SINGO EDAN SINGO EDAN memastikan satu tempat di final dengan menang agregat 4-1. Bertanding hadapan pendukungnya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Arema mencetak gol pada menit ke-30 melalui Risky Dwi Febrianto, gol ini berasal dari tendangan bebas ke kiri atas gawang PSIS yang tidak bisa ditepis keeper Aldila Ray Rendondo. PSIS sebenarnya telah berupaya keras untuk bisa menciptakan peluang gol untuk bisa mengejar ketertinggalan, terlebih setelah kebobolan di leg kedua semifinal. Namun, usaha Taisei Marukawa dan rekan-rekannya masih berhasil digagalkan barisan pertahanan SINGO EDAN. Arema menambah keunggulan melalui Muhammad Rafli yang masuk dari bangku cadangan di babak kedua, ia menjebol gawang PSIS dengan memanfaatkan bola rebound dari keeper yang kurang sempurna menepis bola sepakan Irsyad Maulana, gol ini tercipta berkat umpan jauh dari Evan Dimas. Meski tertinggal, PSIS tak menyerah untuk terus memberikan tekanan kepertahanan Arema. Usaha yang dilakukan akhirnya membuahkan hasil. Pada menit ke-86, Jonathan Cantilana berhasil menjebol gawang yang dijaga keeper Adilson Maringa lewat tendangan voli di depan gawang, setelah mendapatkan umpan dari Rian Ardiansyah. Tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda laga berakhir, kedudukan akhir untuk pertandingan leg kedua semifinal Arema FC versus PSIS Semarang adalah 2-1. Dengan hasil ini, SINGO EDAN menang agregat 4-1. Hasil ini membuat Arema FC melaju ke final Piala Presiden 2022, SINGO EDAN akan menghadapi pemenang antara Borneo FC dan PSS Sleman. Terima kasih telah menonton!